Balik lagi sama gue Adi Prenan dengan kali ini Jadi gue udah gak ngebahas kamera X-H3 lagi Jadi kalau kalian yang baru di channel ini Gue kemarin sempet bahas tentang sebuah kamera X-H3 Tapi sekarang kita akan mulai membahas tentang sesuatu yang lebih general Kalau kalian sudah memahami cara memakai kameranya Gimana kalau kalian gak memahami cara mengambil foto yang bagus? Cie ilah alasan lo Jadi sekarang kita akan belajar tentang basic photography Tapi gue akan bagi videonya menjadi 3 Supaya lebih komprehensif lah Lebih enak juga ngikutinnya Jadi kalian gak harus nonton satu video Terus kalian skip ke bagian aperture Jadi sebenernya biasanya ada 3 ya Ada shutter speed Ada aperture sama ada ISO Nah 3 ini akan gue bahas di 3 video berbeda Jadi kali ini Kali ini kita akan membahas apa? Shutter speed Oke teman-teman shutter speed itu apa sih? Jadi shutter speed itu adalah kecepatan kamera kalian mengambil cahaya Jadi ya kita ilustrasikan bagaimana Jadi kamera kalian itu ibaratnya sebagai mesin yang mengambil cahaya Begitu dia ngebuka Ceret Nah dia mengambil cahaya nih Terus nutup Ceret Jadilah foto Nah shutter speed itu adalah lama dia membuka dan menutup Kalau kalian ya Kalian kan ada ya 1 per 250 1 per 300 1 per 6000 Gitu ya Ada yang 1 detik Jadi 1 per 200 itu adalah 1 per 200 detik Alias Cicet Ya itu sedikit Jadi bukan yang sedikit Time window yang sedikit itu harus dikompensasi dengan apa? Dengan cahaya yang banyak Kalau cahayanya sedikit jadinya gelap Jadi intinya adalah shutter speed kalian Semakin cepat Spurnya semakin banyak tuh di bawahnya Spurnya semakin banyak makin besar Dia butuh cahaya semakin banyak Tapi kalau kalian makin lambat Alias bisa 1 detik atau 2 detik Itu kalian tidak butuh cahaya yang banyak Jadi kita bisa bermain low light Gimana sih? Kita coba aja bandingkan perbedaannya Antara yang lambat dengan yang cepat Mari kita mulai ke tutorialnya Oke teman-teman Jadi kita akan mulai dengan Gue akan ilustrasikan dengan Objek yang bergerak Oke ya Jadi sekarang settingannya adalah Kita akan pakai Shutter speed 1 detik 1 detik Kita lihat Bareng-bareng gitu Gimana? Nih ya Jadi gue punya objek yang bergerak Gue akan foto dengan shutter speed 1 detik Kita coba Oke guys teman-teman Jadi kalian lihat ya Jadi ya Kalau misalkan gue dalam waktu 1 detik Gue tampilin gambarnya Jadi kalau 1 detik kalian bisa lihat Dia objeknya blur Gitu ya Jadi dia menangkep cahaya lebih banyak Cuma dia memerlukan waktu Membuka lebih lama Yang alias Kalau benda-nya bergerak Ketika dia kebuka Dia kan merefleksikan cahaya juga nih Kalau kalian lihat ya Ini kan refleksi cahaya Cahaya-cahaya Kalau kalian ketangkep ke sensor Dan dia bergerak Zet Jadinya dia Blabur Begitu Oke teman-teman Jadi settingannya udah gue ubah Gue ubah ke software 40 ya Jadi kalau kalian lihat ya Ini gue kasih objek bergerak lagi Kita kan pakai 1 per 40 Oke jadi itu tadi 1 per 40 1 per 40 Kita bisa menangkap objek Dengan lebih leluasa Jadi kalau misalkan Kita foto Nah dia Dia nggak akan bergerak gitu Jadi Semacam freeze Gitu teman-teman Jadi kalau freeze itu Membuat si objek Kelihatan Ya gitu Oke teman-teman Jadi kayak gitu ya Setrespeed itu adalah Kecepatan kamera kalian Alias durasi Durasi sensor kalian membuka Untuk menangkap cahaya Jadi kalau kalian Durasinya 1 detik Dia ngebuka selama 1 detik 1 detik 1 detik itu cukup lama Untuk menangkap cahaya Hingga membuat Si foto kalian itu Menjadi lebih terang Cuman kompensasinya apa Karena dalam 1 detik itu Sensor kalian ngebuka Kalau objek kalian bergerak ya Zet Zet Terjadi blur gitu Jadinya Jadi kalau kalian pengen Menangkap freeze moment Atau objek yang cepat Objek yang bergerak Kesana kemari Dan butuh Shutter speed yang tinggi Jadi kalian ganti Shutter speed kalian Ke seper 320 Seper 600 Seper 500 Tapi itu juga ada Kompensasinya Kompensasinya apa Kompensasinya adalah F kalian harus besar Nanti akan akan tunjukin Perbedaan itu Eh sorry Perbedaan F itu Gimana di video selanjutnya Jadi kali ini Video kita tentang Shutter speed ya Nanti di video keempat Setelah ISO Gue akan bikin Summary nya Gue akan bikin Rangkumannya Sehingga kalian mengerti Cuman kalian harus paham dulu Shutter speed itu Kayak gimana Jadi shutter speed itu adalah Durasi kamera kalian Membuka untuk menangkap Cahaya di dalam Sensor nya Oke Ngerti ya teman-teman ya Gue kasih Kayak Gue akan kasih Aku akan kasih Caterhana disini Kalian bisa lihat ya Jadi kalau shutter speed Makin tinggi Bendanya akan semakin freeze Shutter speed semakin rendah Dia akan semakin blurry Cuman shutter speed rendah itu Ada triknya juga Triknya buat apa? Triknya adalah buat Low light photography Nanti setelah basic ini Gue akan kasih tau Gimana sih caranya kita Mengambil low light photography Jadi harus Ya malem Biasanya malem Dengan banyak cahaya Tapi gue udah ke Kalau kalian udah liat Thumbnail gue Atau ntar Gue kasih share Gue share disini Gue ngambil tag beberapa kali Tentang ini adalah High shutter speed Jadi gue ngambil Foto tentang yang itu ya Yang levitate gitu ya Yang di tangan ya Cus gitu Mancet-mancet gitu ya Kayak gini lah Kayak gini Nah gitu Jadi Levitate itu Sebenernya bisa dilakukan Dari beberapa hal Tapi nanti kan Gue kasih tau triknya Setelah 3 video ke depan Jadi Gimana sih cara kita Mengambil foto yang freeze Freeze adalah Kuncinya tadi ya Shutter speed kalian Harus cepet Oke teman-teman Jadi sekian dulu video kalian ini Semoga membantu Gue bikin singkat aja Karena Gue yakin Kalau kalian nyari Nanti kalian akan bingung lagi Kalau gue jadiin satu nih ya ISO juga Aperture juga Kalian harus scroll Menit berapa Menit berapa Jadi kali ini video khusus tentang Shutter speed Oke teman-teman Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa di subscribe Di like Dan di komen Jadi kalian mau tutorial apa lagi Gue akan coba Bantu Bikin dan bikinkan kalian Tutorial yang singkat-singkat Gue pribadi Aku pribadi gak terlalu Terus bikin video panjang Cuman Terkadang perlu Tapi ya Semoga Video kali ini singkat Dan cukup bermanfaat Semoga kalian Search Semoga kalian Teribur lah Gak teribur ya Semoga kalian Dapet ilmunya gitu Terima kasih Sampai ketemu di video Selanjutnya Sampai ketemu di video